Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 15. Perumpamaan tentang seekor domba yang hilang. Banyak penagi pajak dan orang berdosa yang datang untuk mendengarkan Yesus. Karena itu, orang-orang farisi dan guru-guru Taurat mulai menggerutu. Lihatlah, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Kemudian Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Jika di antaramu ada yang mempunyai seratus domba tetapi kehilangan satu ekor, apa yang akan dilakukannya? Bukankah ia akan meninggalkan 99 domba yang lain di ladang dan pergi untuk mencari satu domba yang hilang itu? Ia pasti akan mencarinya sampai menemukannya. Dan ketika menemukannya, ia akan menggendong di bahunya dan bersuka cita. Setibanya di rumah, ia akan pergi menemui teman-teman dan tetangganya serta berkata kepada mereka, Bergembiralah bersamaku karena aku sudah menemukan dombaku yang hilang. Aku berkata kepadamu, di surga juga akan ada sukacita seperti itu dengan satu orang berdosa yang bertobat daripada dengan 99 orang benar yang tidak perlu bertobat. Perumpamaan tentang uang perak yang hilang Seandainya seorang perempuan mempunyai sepuluh uang perak tetapi ia kehilangan satu keping saja, Bukankah ia akan menyalakan belita dan membersihkan rumahnya dengan teliti sampai ia menemukan satu keping uang itu? Dan ketika menemukannya, ia akan memanggil teman-teman dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bergembiralah dengan aku karena aku sudah menemukan satu keping uang perak yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, akan terjadi hal yang sama karena para malaikat Allah akan bersukacita karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan tentang dua anak laki-laki Kemudian Yesus berkata, Ada seorang ayah yang mempunyai dua anak laki-laki. Suatu hari anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, Sekarang, berikanlah kepadaku bagian warisan yang seharusnya aku terima di masa depan. Maka ayahnya membagi-bagikan kekayaannya kepada kedua anaknya. Tidak lama kemudian anak bungsu itu mengumpulkan semua miliknya dan pergi. Ia bepergian ke negeri yang jauh. Di sana ia menghambur-hamburkan uangnya dan hidup dengan sia-sia. Ketika semua miliknya sudah habis, terjadilah bencana kelaparan yang hebat di seluruh negeri itu. Ia kelaparan dan membutuhkan uang. Maka ia pergi dan bekerja pada seorang penduduk di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk memberi makan babi-babi orang itu. Ia sangat lapar. Sampai-sampai ia ingin makan makanan babi-babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau memberikannya. Anak itu sadar bahwa ia telah bertindak bodoh. Ia berpikir, semua pekerja ayahku mendapat makanan yang banyak. Tetapi di sini aku hampir mati kelaparan karena tidak punya makanan. Aku akan berangkat untuk kembali kepada ayahku. Aku akan berkata kepadanya, Bapak, aku sudah berdosa terhadap Allah dan telah bersalah kepadamu. Aku tidak pantas lagi disebut anakmu. Tetapi izinkan aku menjadi salah seorang pekerjamu. Jadi ia pergi dan pulang kepada ayahnya. Ketika anak itu masih jauh dari rumah, ayahnya sudah melihat ia datang dan merasa kasihan kepadanya. Ayahnya pun berlari kepadanya lalu memeluk dan menciumnya. Anak itu berkata, Bapak, aku sudah berdosa terhadap Allah dan telah bersalah kepadamu. Aku tidak pantas lagi disebut anakmu. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Cepat, ambillah pakaian terbaik lalu pakaikan padanya. Juga pakaikanlah cincin di jarinya dan sandal yang bagus di kakinya. Lalu ambillah anak sapi yang terbaik dan sembelihlah, supaya kita dapat makan dan bersuka cita. Anakku sudah mati, tetapi sekarang ia hidup kembali. Ia telah hilang, tetapi sekarang telah ditemukan. Maka mereka pun mulai berpesta. Sementara itu anak sulungnya sedang berada di ladang. Ketika berada dekat rumah, ia mendengar suara musik dan tari-tarian. Ia pun memanggil salah seorang hambanya dan bertanya, Ada apa ini? Hamba itu menjawab, Adikmu sudah kembali dan ayahmu menyembelih anak sapi yang gemuk karena ia telah kembali dengan selamat. Maka anak sulung itu menjadi marah. Ia tidak mau masuk dan ikut berpesta. Karena itu, ayahnya keluar dan membujuknya agar mau masuk. Tetapi ia berkata kepada ayahnya, Telah bertahun-tahun aku bekerja melayani ayah. Aku selalu melakukan apa yang ayah perintahkan. Tetapi seekor kambing muda pun tidak pernah ayah berikan untuk aku berpesta bersama teman-temanku. Tetapi ketika anakmu yang sudah menghabiskan harta dengan pelacur-pelacur itu pulang, ayah justru menyembelih anak sapi yang terbaik untuknya. Jawab ayahnya, Anakku, kamu selalu bersamaku, dan semua milikku adalah milikmu. Hari ini kita harus berpesta dan bersuka cita sebab adikmu yang dahulu mati sekarang hidup kembali. Dahulu ia hilang, tetapi sekarang telah ditemukan.